Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian kawan-kawanku semua? Senang rasanya aku menyapa kalian lewat video ini Selamat datang kembali di channel aku ini Video kita kali ini, aku kedatangan sebuah grinder espresso Yang dikirimin oleh Asfar Coffee untuk keperluan direview Mereka mengatakan mereka punya line up produk baru grinder khusus espresso Yaitu dari Macap Macap atau Mecap Diproduksi di Venezia, Italia Jadi Asfar Coffee sekarang sudah jual grinder merek Mecap ini Dan ini adalah salah satu line up yang tipe tengah-tengahnya Tipenya adalah M42D Atau M42D D itu adalah digital Nanti disini akan ada layar yang bisa kita ulik-ulik Nanti aku kasih lihatlah sama kalian Jadi aku penasaran nih spesifikasinya Aku browsing Grinder ini menggunakan bur 58mm dengan power 250W Dia punya 3 dosis yang bisa diprogram Hopper kapasitinya 0,5kg Tapi sudah berwarna gelap seperti ini Ini sudah anti UV Kalau beratnya sendiri ini berat bersihnya 7,5kg Kecepatan grindernya 1400-1600RPM Dengan grinding output 2 gram per detik Berarti kalau grinder membuat double shot espresso 18 gram Dia cuma butuh waktu sekitar 9 detik Wow Mantap Satu yang paling keren dari grinder ini menurut aku adalah Stepless adjustment Itu menggunakan tipe warm Yaitu diputar Yuk kita hidupkan Kita tes Dengan 3 nomor gilingan Kira-kira Yang kasarnya di dia gimana Yang menengah gimana Sama yang paling halus gimana Konsisten apa enggak Walaupun grinder ini dipergunakan sebenarnya untuk espresso Tapi enggak apa-apa Kita mau menilai konsistensinya Dari gilingan kasar Sedang sama halus Oke kawan-kawan Ini grindernya Sudah dicolokin Kita pencet tombol on-nya Welcome Oke Ini preset dari pabrik 2 detik Untuk single shot 4 detik double shot Yang ini manual Oke Nah Kita coba tes Tekan lama Oke Kalau sudah ada Tanda seperti ini Ini artinya Sudah masuk menu pengaturan Coba kita kasih lihat lebih dekat Nah Kalau kita tekan lagi Ini bisa kita setel Waktunya dengan cukup diputar seperti ini Mudah kan Asumsinya kalau 2 gram Per detik menurut dia Kita coba aja 4 detik Untuk dapat 8 gram Single shot Kita oke kan Double shot Kita pilih Kita 8 detik Kalau nanti gak cukup Kita adjust lagi Waktu kalibrasi Espresonya Terus Nah Bisa juga triple shot Ini kalau misalnya Kalian pakai Naked porta filter Bisa lah Tapi ini di off kan aja Oke Nah Ini Untuk manualnya Bisa on Bisa off Nah Ini yang keren Kalian kawan-kawan Nah Disini kalau kalian perhatikan Ada penghitungnya Oke 1 cup 2 Yang 2 cup 1 Ini penghitungnya nih Counternya Nanti kita coba giling-giling dulu Nanti kita hitung lagi ya Standard Password Tanggal pun bisa di Setel Release 1,3 Nah Gak ngerti apa itu Ini exit kayak Enter ya Oke Exit Kita udah setel tadi ya 4 detik 8 detik Kita coba Konsistensi gilingannya Kali ini Aku gak usah pilih yang Terkasar Karena Menggesernya ini Cukup lama Anggaplah ini garis tengahnya Kita pilih Ke nomor 9 Binsnya ini 10 gram Cara menghidupkannya Tinggal tekan ini aja ya Wah Dihitung loh Kawan-kawan Waktunya berapa detik Keren Kita lihat Konsistensi Ini Settingan Paling kasarnya Ini Kira-kira Mirip Dengan V60 Bahkan Lebih halus Sedikit Ini Gilingan Paling kasarnya Kalau Menurut aku Sini Konsisten Walaupun Kita gak akan Pakai gilingan Ini Untuk Espresso Kita coba Yang Di Nomor Rikultnya Aku cari dulu Settingan Paling halusnya Kawan-kawan Ini Sudah Bergesekan Bur atas Sama bur bawah Berarti Angka 6 Adalah Angka yang Paling halusnya Saat ini Berarti 9 Berarti Nomor 7,5 Kebaliknya 7,5 Untuk Gilingan Yang Di tengah-tengah Antara yang Nomor 9 Sama Nomor 6 Oke Angka ini Nomor 7,5 Kita masukin Base Mulai Wah Ini Kawan-kawan Nomor 7,5 Sudah Gilingan Espresso Ini Sebenarnya Tapi Kayaknya Ini Lebih Tepat Untuk Gilingan Sirop Preso Atau Mesin-mesin Home Use Mesin-mesin Pemula Harga 2 jutaan Sampai 5 jutaan Gilingannya Kayak Gini Ini Kita Coba Ke Yang Paling Halusnya Nomor 6 Tadi Gimana Hasilnya Ini Kayaknya Sementara Nomor 6 Adalah Paling Halus Yang Bisa Dimasukin Bin Dan Bisa Digiling Kalau Lebih Halus Lagi Burnnya Sudah Bergesekan Ini kawan-kawan Hasilnya Terlihat Kelamping Dimana-mana Artinya Ini Sudah Sangat Halus Yang Kalau Dimasukin Ke Mesin Espresso Ini Pasti Akan Mampet Tidak Keluar Hasil Espresso Hasil Gilingannya Konsisten Tapi Perpindahan Antar Nomor Tadi Kalian Harus Buang Dulu Beberapa Gram Karena Masih Tertinggal Sisa-sisa Dari Gilingan Sebelumnya Keluar Tadi Kita Belum Setel Bagian Ininya Kita Belum Setel Atau Kita Mau Coba Langsung Boleh Kalau 2 Gram Per Detik Anggaplah 9 Detik Kita Setel Oke Kita Mulai Lihat Naik Ya Naik Oke Nanti Terdistribusi Dengan Baik Cek Timbangan Iya 17,5 Kita Langsung Buat Espreso B I I I I I I I ini cantik tengok premanya mantap kalau grinder paten maka hasil kopi kalian pun patuh jadi kesimpulan nanti gimana oke, grinder ini dengan fiturnya yang punya layar elektrik gini ya single shot, double shot, bisa triple shot tapi gak kita aktifkan dan ini fungsi manualnya yang paling keren adalah menurut aku ini fitur penghitungnya dia setiap double shot yang kalian pilih angkanya bertambah 2 di bagian sini bagian double shotnya sementara single shotnya aku gak pakai kalau yang manualnya dia gak terhitung sih dia cuma pakai fitur single shot sama double shotnya nah jadi ini grinder keren kali kalian bisa tahu sudah berapa banyak dia menggiling terus satu basket double shot cukup dengan waktu sekitar 9 detik untuk 18 gram kalau dosis kalian cuma 16 gram dia cuma butuh sekitar 8 detik cukup cepat untuk grinder dengan mata buru berukuran 58mm aku acungin jempol untuk grinder make cap M42D ini jadi buat klan yang pingin grinder espresso pengaturan stack plus yang mudah pengaturannya presisi karena diputar sedikit saja dia bergeser sedikit tidak dengan tuas disininya terus bin hoppernya ini sudah anti UV elektronik programmable apalagi ya aku rasa sama aja sih kayak grinder-grinder yang lain tapi grinder ini sangat cepat untuk buru 58mm di kelasnya biasanya untuk mendapatkan gilingan secepat ini kalian butuh grinder dengan mata buru berukuran 64mm jadi buat klan yang kepingin grinder ini kalian bisa langsung hubungi Asfar Coffee nanti aku cantumin link pembelian Tokopedia nya di bawah untuk harga yang ditawarkan dengan fitur yang dia berikan menurut aku sangat oke bahkan kompetitornya yang harganya di atas ini belum memberikan apa yang dia berikan langsung sikat ya segitu dulu review aku kali ini tentang grinder make cap M42D jangan lupa kalian klik like komen dan share agar kawan-kawan kita yang lain bisa dapat manfaat dari video ini jangan lupa subscribe agar kalian dapat terus video-video terbaru aku nanti berikutnya sampai jumpa di video-video aku yang berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax